Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nur Hayatul dan juga Dini Selamat pagi Selamat pagi Apa khabarnya hari ini Masjid? Alhamdulillah sekabar baik pada hari ini Dan saya percaya rakan setugas di sana juga Dalam keadaan yang baik-baik juga ini Alhamdulillah kami di sini baik-baik saja Kami sehat walafiat Alhamdulillah Masjid ingin mendengarkan sedikit perkongsian daripada Masjid Mungkin tips boleh dikongsikan kepada semua penonton Rampai Pagi Maklum saja Masjid kalau kita lihat keadaan cuaca Kebelakangan ini agak tidak menentu Dengan keadaan ribut dan sebagainya Samalah juga seperti yang dikongsikan tadi Ramalan keadaan cuaca hari ini Mungkin boleh dikongsikan lah Masjid Mungkin kalau Masjid secara bersendiriannya Secara personalnya, peribadi Apa yang Masjid selalu lakukan Tip-tips penting lah Untuk menjaga keselamatan kita ini bersama Terutamanya pada masa ribut ataupun cuaca yang tidak menentu ini Masjid Baik, dalam keadaan cuaca yang tidak menentu ini Pastinya perkara yang pertama adalah Saya pasti ramai orang tahu juga Iaitu kita ini perlu peka akan keadaan cuaca Iaitu dengan mengambil maklum mengenai keadaan cuaca Menerusi aplikasi Masjid pun ada ya Bruna WX Ataupun kita ini boleh lihat saja melalui Instagram Daripada Bruna.Weather Yang ada apa Maaf dah ataupun mempost Mengenai keadaan cuaca di negara Bruna WX Kadang-kadang ada juga mereka mempost Sanya orang keadaan cuaca dalam beberapa hari akan datang Jadi daripada sana kita ini Perlu tahulah dan mengambil maklum Akan keadaan cuaca ini Yang pasti Apa yang penting sebenarnya Kalau kita akan keluar daripada rumah adalah doa Bagi orang Islam kita ini perlulah Membaca doa dan Pemohon kepada Allah SWT Agar kita ini dihindarkan daripada petirkan Ataupun berlakunya perkara-perkara yang tidak diini InsyaAllah Baik Terima kasih dengan perkongsiannya Jadi kami serahkan kepada Majdi Mungkin banyak pengisian yang ingin dikongsikan Dari daerah tertunggu Silakan Silakan Baik terima kasih kepada Nur Hayatul dan juga Dini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Auda Alhamdulillah kita bersuah pada hari ini Sabtu 31, hari bulan Ogos 2024 Seperti biasa Untuk berkongsi makluman semasa Dan juga satu bahan visual Yang kami sediakan khas untuk edisi hari ini Dan untuk meneruskan pertemuan kita pada pagi ini Tanpa membuang masa Apa kata kita beralih Untuk menyaksikan bahan yang kami sediakan Untuk edisinya pagi ini Kita hidup di dunia ini bersama kelemahan atau kekurangan dan kelebihan Semua itu Allah titipkan bukan tanpa hikmah di dalamnya Allah menitipkan kelemahan kepada kita Bukan untuk kita celah atau untuk kita keluhkan Allah menciptakan manusia Tidak ada yang sia-sia Bagaimanapun wujudnya Manusia adalah makhluk paling sempurna yang Allah ciptakan Dari sebuah kelemahan Seseorang mampu mengubah dunianya Di balik kelemahan Sesungguhnya tersimpan pula Kelebihan yang sempurna Ini antara anugerah yang Allah kurniakan Kepada anak istimewa Dayang Nur dan Nisha binti Mamad Danish Mempunyai bakat dalam menulis lirik Mencipta lagu dan menyanyi Terima kasih telah menonton! Dari, Dari, Dari Ya I'll be waiting I'll be waiting I write poetry You know I write poems And then I'm like Ok I should try writing a song Most of the instrumental Are free Like I didn't I did not make them Like I just found them Somewhere online And I download them But I don't make Instrumentals Because I don't know how Most of my songs are not complete so if I feel like the commitment is strong then maybe in minimum like two days, one day two days and then I put it in my editing studio thingy and then I start singing and I'm like okay and then the rest of the lyrics I didn't write it down it just come come to my head you know came the idea just came up. And then I'm like okay and then the next day I send it off to people where you know mix and master the track make sure everything sounds equal so maybe three to four days complete the song. The first day I performed like rehearsal I did so bad and I'm not really good at singing on stage and mind you there's like a lot of people like so many people it's like a big room with like judges and like with with like sound people like technicians and everything. So I felt like oh my god I'm gonna fail I'm gonna lose but I got second place so I feel grateful. Semuanya dipelajari sendiri oleh Nur dan Nisha melalui aplikasi-aplikasi dan laman sosial. Walaupun keadaan fisik terbatas namun dengan kemudahan yang ada Nur dan Nisha berupaya membuat sesuatu yang luar dari kemampuan yang sempurna fisiknya. Dan sudah semestinya sokongan kuat dari insan yang bergelar ibu. Jadi ia lahir macam normal macam pulang baby. Dah dah pulang kami aspek ia macam itu kan. Dan sudah umurnya macam umurnya lima bulan. Ia macam ia berjalan itu selalu terlanggar-langgar lah macam itu. Dan lepas itu aku bawa inulah aku bawa ke spesialis. Dan dari sanalah diorang melihat diorang X-ray apa semua. Dan baru diorang beritahu confirm yang itu dah kanser lah. Sudah umurnya sepuluh bulan ke tak. Baru tak kami kena confirm kan untuk bawa ke Singapura lah untuk operasi. Ia pandai menyanyi itu dari damit pulang tak. Umurnya tiga tahun ke lima tahun macam itu. Ia belajar dari anulah. Mendengar-pendengar radio apa YouTube apa tak. Kami kalau pagi-pagi kan jalan sekolah kami mendengar radio kan tak. Kalau mendengar macam lagu Korea tak. Nyanyi itu tak. Akhirnya aku rakam. Dari sana itu yang menghafal lagu itu kan. Macam anda pulang percaya itu. Dan nanti ia sendiri-sendiri sudah pandai. Sudah lah. Actually dari fontnya itu sendiri. Aku bagikan ia font. Dan ia belajar dari sanalah. Bertanding sebelum ini ada di sekolah sama sekolah-sekolahnya. Tapi bukan di Brunei lah. Di Limbang. Dan ia mendapat nombor dua lah macam itu. Senang percaya lah macam surprise pun ada juga. Dan bila melihat ia macam itu-itu macam merasa bangga pulang itu. Ia boleh buat itu. Macam aku share semua orang macam rasa macam happy bah. Macam bangga lah yang ia boleh buat macam itu. Macam orang normal bah. Kalau boleh lah bagi mereka semangat lah. Macam semangat lah. Menjaga mereka ni bukan pulang sanang lah. Kita ni mesti kuat je lah. Mesti sabar je lah menjaga mereka. Kadang mereka ni sensitif sikit lah. Dan sabar. Yang penting bagi semangat lah. Jangan biarkan mereka macam itu. Kalau boleh jangan bezakan mereka sama orang normal. Sama orang macam mereka lah. Buat macam apa. Kita ni macam seiring lah sama orang normal lah macam itu. Jangan dibezakan. Dayang Nur Danisha lahir pada tahun 2009. Memang suka mendengarkan lagu. Dan mempunyai sikap yang ingin belajar. Dan beraktivitas seperti orang-orang biasa. Tambahan lagi suka mengarang lirik. Yang menceritakan kisah dari pengalaman sendiri. Dan mencipta lagu ketika bersendirian. I know this person that's like really close to me. And I care about them so much. But it can be really difficult for them to open up. And I told them many times like, hey, like if you need to talk, like I'm here, like call me, you know. But every time I can tell something is wrong and it's like it's bothering me. But I get that maybe they don't feel comfortable or they don't trust me yet. Or maybe there's like something traumatized them to not be able to tell me what's wrong. And that's like if you go through that, it's like really testing your patience. It's like, I told you I'm here. But you don't want to force them, but you want to help them. So the song is, the message is like basically, it's fine. You don't have to tell me right now. I can wait. I'll be patient. That's basically the main message of the song. Life is hard when we don't want to try. I know it feels like you're the only one crying. I understand if you don't trust me at this time. But I promise I'll still be by your side. Though I apologize if I pushed way too hard. It just kills me and it breaks my heart. When I can tell you don't feel well, but you tell me otherwise. Though it kills me to see right through your lies. But you'll be fine. You'll be all right. I promise. Percayalah. Suatu saat nanti kita akan mengerti alasan Allah SWT menditipkan anak-anak istimewa itu kepada hamba-hambanya. Setiap anak itu unik. Setiap anak itu memiliki kecerdasan masing-masing. Sebagai ibu bapa, tentunya harus terus mengasah kemampuan yang dimiliki anak. Sekalipun anak itu anak yang begitu istimewa. Semoga dengan kelebihan yang dimiliki mereka ini menjadi sesuatu yang boleh menjamin kehidupan mereka untuk lebih menyerlah pada masa mendatang. I'll be alright, I promise You're way stronger than you think And I'll be there to remind you every time You got someone to cry to Hug you, hold you And it's okay if you're not ready for that But I'll be waiting, waiting, waiting Yeah, I'll be waiting, waiting, waiting Promise I'll keep trying, trying, trying Yeah, I'll be waiting, I'll be waiting Terima kasih